Nah jalan itu mentoknya langsung wabah Tapi saya gak pikir panjang lah Ya udahlah emang Mungkin ini tempatnya Terus si pak Johnny ngomong Kamu kan tadi kemarin minta penglarisan Nah sekarang kamu ritual disini Ritualnya kayak gimana pak Ya kamu tapa aja disini Berapa hari 7 hari Nah udah dari situ Udah beli motor kan Saya beli lagi hp Beli hp sampe 2 loh saya Saya heran pak Kok ini saya uangnya kayak gak habis-habis Gitu kan pak Sampai ke bulan ke 6 tuh pak Saya hampir-hampir mau beli mobil pak Terus si monyetnya juga Selama 6 bulannya pak di saya Dia ngapa-ngapain pak Jangan dikunci katanya Kamu buka lagi pintunya Pas saya buka Itu saya kaget pak Rumah saya yang terinya berantakan Udah rapih bah Saya kan heran ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat mengulas malam Balik lagi bareng saya Abah Agus Dia mengulas malam Mengulas tajam kisah misteri Disamping Abah telah hadir Salah seorang narasumber Yang akan menceritakan Kisah pengalaman mistisnya Tadi sempat beliau sendiri Bercerita kepada Abah Bahwasannya beliau ini Pernah melakukan pesugihan Dan konon katanya Ini berhasil Terus serang aja pemirsa Untuk sobat mulus malam Merinding dengarnya tadi Dan ini sengaja mas Andri sendiri Ini minta kepada Abah Wajahnya agak di blur Untuk menjaga satu privasi Mas Andri menyampaikan kepada Abah Beliau ini melakukan pesugihan Konon katanya Beliau awal itu dulu Sebagai jualan cuan kik Nah Jangan pernah di skip tayangan video ini Supaya tidak gagal paham Kita langsung Tanya-tanya ke mas Andri Mas Andri Kisaran tahun berapa nih Mas Andri sendiri Telah melakukan pesugihan tuh Ini itu Kisaran Tahun 2017 Bah 2017 Waktu jualan cuan kik Bener ya Betul Tenang dulu mas Andri Untuk sobat mengulas malam Bila mana punya kisah Ataupun cerita mistis Silahkan dikirim ke alamat email kami Insya Allah Nanti Abah akan undang kehadirannya Di studio Mengulas malam Jadi gini bah Pada tahun 2017 itu Saya memang berprofesi Sebagai seorang penjual cuan kik Nah di tahun itu juga Saya masih membujang Single ya Jadi intinya Saya belum memiliki tunjangan apapun Baik dari orang tua Atau yang lainnya Jadi semua hasil dagang itu Keuntungannya buat saya semua Nah tapi yang jadi masalahnya itu Selama saya dagang cuan kik Memang secara finansial Kebutuhan saya sehari-hari Tercukupi bah Cuman yang saya rasakan Setiap bulannya itu Pasti Saya itu gak bisa nabu Bah Nah Jadi Ibaratnya Kita kan kalau dagang direkap tuh Satu bulan sekali Nah setiap rekapan akhir itu Paling biasanya Seratus ribu Jadi uangnya itu Abis sama Ya kalau sekarang sih Saya sadar Banyak jajan lah Bah lah Boros berarti mas Andri ya Ya betul Nah Sesama pedagang nih kan Saya pedagang ya Saya itu sering bergaul Sama pedagang-pedagang yang lain Seperti tukang baso Tukang somai Tukang es Nah yang paling dekat itu Saya bah Sama tukang nasi goreng Namanya dia itu Sebut saja mamat lah Kita banyak sharing lah Gimana jual nasi goreng Gimana jual cuan kik Tapi sebenarnya Di dalam hati saya itu bah Saya itu merasa iri Kepada si mamat Soalnya Yang saya lihat itu Penghasilan dia itu Jauh di atas saya bah Dalam artian kan Kami itu sama-sama pedagang Kan Sama-sama berusaha lah Dan lagi yang Ada di pikiran saya itu Si mamat itu Waktu itu ya Saya mikirnya bah Lebih enak kerjanya Daripada saya bah Soalnya Yang pertama Dia itu kerja di rumahnya Jadi Rumahnya kan pinggir jalan bah Memanfaatkan lahan yang ada Yang kedua juga Jam kerjanya itu Jauh lebih lama saya itu bah Tapi dari masalah penghasilan bah Itu saya kalah jauh bah Kan dari segi Sekarang segi harga bah Cuan kik saya sama Nasgornya si mamat itu Gak jauh beda harganya Dan kalau soal masalah rasa ya Ya sama-sama enak lah Itu bukan saya sombong bah Tapi menurut beberapa pelanggan saya Jadi saya tuh Iri lah sama dia Tapi bukan sama orangnya ya Sama kehidupan dia Nah lanjut lagi Saya dagang Satu bulan Dua bulan Empat bulan Enam bulan Sampai satu tahun bah Saya tuh gak bisa nabung Gak Maksudnya uang tuh Dapet uang abis Dapet uang abis lagi bah Jadi saya tuh mumet lah intinya Iya iya Saya surhat lagi kan Sama si mamat tuh Kok dagang tuh gini-gini terus Gak ada kemajuan Udah satu tahun lebih lah dagang intinya Si mamat cuman dengerin aja Diem aja Nah ada satu waktu Saya tuh nanya Sama si mamat bah Mat Kamu toko dagang Baru sebentar Tapi udah kebeli motor Rumah juga bah Masalahnya dia itu motor udah kebeli tiga Gue beli tiga nih Iya Luar biasa Si mamat itu Sebenernya saya gak curiga ya Dia pake apa atau apa Saya juga kan gak ngerti Cuman saya tanya Mat ini mah barangkali ya Kamu Pakai apa gitu mat Ada solusi dagang buat saya Ya dibantulah mat Terus si mamat juga kan bilang Nembalin saya tuh Saya kan gak tau Dagang di lapangan kayak gimana Saya netep disini Kalau netep sih Saya pasti kasih tau Kamu cara Narik pelanggan tuh bah Kalau di lapangan Saya gak tau Saya nembal lagi Maksud itu bukan saya mat Maksudnya Ada gak sih penglaris Nah dari laut si mamat itu bah Seakan kayak Kaget Tapi cuman sedikit tuh Tapi dia Yang saya baca dari mukanya Kayak nyembunyiin sesuatu Udah dari situ Si mamat langsung bilang Yaudah lah gini aja Kamu mau penglaris kan Iya Saya bilang Kamu libur Jangan jualan Katanya Satu minggu Lah kenapa Kamu ikut bantu-bantu saya disini Saya kan bingung tuh Hah saya kan pengen penglaris Kenapa bantu-bantu disini bah Saya tanya lagi sama si mamat Nanti saya gak punya uang Udah gampang masalah uang mah Yaudah lah Yaudah akhirnya tuh gara-gara Saya pengen penglaris ya Besoknya tuh bah Saya libur Saya Steyla di warungnya si mamat Nasgor tuh Sebenernya Kan dia nyuruh satu minggu ya bah Saya itu disana Hari pertama ya Enggak kan bilangnya Bantu-bantu ya Sebenernya saya itu Cuma disuruh liatin Dikasih makan dua kali Kan bukanya itu dari habis asar Sampai habis ya Sehabisnya Saya itu gak bantu-bantu dia Entah layanin pelanggan Cuma liatin Sama dikasih makan aja dua kali Sama dikasih uang Tapi selama saya disana ya Emang beda bah Bedanya itu Jadi si pelanggan itu bah Misalkan kan Kok asar buka Ada yang beli tuh Si mamat lagi goreng Pelanggan tuh datang lagi Lagi goreng datang lagi Jadi kayak gak berhenti-berhenti loh Tapi dia sendiri Gak ada karyawan yang lain Jadi saya heran Pantesan aja Kan saya baru Sekarang ya liat Secara langsung Pantesan aja nih anak Uangnya gede kan Kebeli motor tiga Ternyata emang pelanggannya itu banyak Cuma selama Disitu saya Satu hari tadi kan Dua hari Si pelanggannya itu Wajahnya itu beda-beda bah Jadi Ini bukan pelanggan tetap Atau gimana gitu kan Biasanya kan Kalau di tempat biasa Kalau di tempat rumah kan bah Biasanya pelanggan tetap Ini wajahnya beda loh Terus Sebelum Di hari kedua itu kan Pas tutup lah Udah selesai Jam 12 malam Kalau gak salah Sebelum saya mau ngomong Sama si mamat tuh Si mamat itu udah Ngejawab Ngejawab Saya kan belum nanya bah Dia itu udah ngomong duluan Gimana katanya Heran kan Sama tempat dagang saya Ya jelas lah Saya heran Yang pertama Pembeli itu gak berhenti-berhenti Yang keduanya Wajahnya itu beda Bukan pelanggan tetap Kita ngobrol lah Malam itu sambil ngopi Akhirnya si mamat bilang Saya sebenarnya emang pake penglaris Cuman dalam artian itu Penglaris putih bah Nah Disitu saya penasaran Penglaris jelis apa tuh Yang dipake oleh si mamat Jadi Kalau saya Kalau saya masih inget ya bah Jadi dia tuh Ngomongnya uang bibit Cuman Si uangnya itu kan Apalah ada Dari nomor saya itu bah Ada yang unik Ada yang beda Si uangnya itu Diritual dulu katanya Kalau gak salah 7 hari atau 2 minggu lah Terus dimasukin amplop Dikasih minyak tuh Minyaknya gak tau apa Tapi Nanti disimpennya itu Di bawah laci tempat jualan Tempat nyimpen uang Nah Menurut si mamat Dan menurut si praktisnya Kan dia cerita ya Si uangnya itu Bakal narik uang-uang yang lain Dan maharnya itu Waktu itu Sekitar 2 juta setengah Nah Saya kan tertarik Mat Emang kamu percaya kayak gituan Ya kamu sih bodoh katanya Liat ini saya Motor udah 3 Rumah udah ada Ini putih asli Tanpa tumbal Cuman ada waktunya Kalau gak salah Gak tau 5 bulan Atau 1 tahun Waktu itu ya Jadi si uang itu harus Diritualin lagi nantinya Cuman ritualnya Enggak 2 juta setengah Kalau gak salah Cuman 800 ribu lah Per 5 bulan Kata si mamat Akhirnya yaudah Saya mau mat Antar saya Kebetulan Dari kota saya itu Gak jauh bah Itu ada di daerah Nah Karena si mamat kan Jualannya asar ya Dia gak mau libur tuh Yaudah pagi-pagi Besok Kamu Saya antar Jadi saya di si mamat itu Bukan 1 minggu 2 hari aja Udah keliatan gitu bah Nah besoknya Saya nginep tuh di si mamat Saya diantar tuh Ke kota itu Di sana Si orangnya itu Kebetulan si praktisnya bah Lagi gak ada bah Lagi kejaharta Katanya ada pasien Dan pulangnya itu 1 minggu kemudian Saya kan bingung Wah gimana ini mat Yaudah lah sabar aja Kata si mamat Tunggu aja minggu depan Ah gak mau ah Kata saya Saya daripada Nunggu minggu depan kan Mending saya ikut sama kamu Dikasih makan Dikasih uang Gata saya Wah itu mah Cuma coba-coba saya Pengen nunjukin aja Sama kamu Terus si mamat diam tuh Yaudah gini aja bro Katanya Saya ada kenalan Sama praktisi juga Saya belum pernah Coba dia Tapi saya kenal dia Katanya Dia juga sama Di bidang penglarisan Saya Agak sedikit bengong ya Bener apa enggak Ya kan Soalnya kan Dia belum pernah nyoba Ya udah lah mat Daripada saya gak dapet hasil Udah kesini kan Yaudah Akhirnya dia Kami pergi tuh Kebetulan masih daerah Situlah Cuman Agak jauh sedikit Pas saya diantar Ke rumah orangnya Ada Orangnya itu Agak Bapak-bapak lah Sekitar 40 tahunan Kebetulan Waktu itu Udah jam 12 Sedangkan si mamat kan harus pulang ya Bah Dia pulang duluan Gak apa-apa Ini motonya sama saya Kan Ya Ya dia baiklah orangnya Karena dia mau dagang kan Yaudah Akhirnya saya Sama si praktisi itu Masuk Sebut saja mas Johnny lah Masuk saya ke dalam rumahnya Terus si bapak itu nanya Kamu ada apa kesini Saya bilang Ya Bapak Johnny kenal si mamat kan Iya saya kenal Ya kalau kenal Berarti saya mau minta penglarisan Udah mau apa-apa gitu lupa Yaudah Sekarang kamu bawa uang berapa Saya Sebenarnya saya bah Di uang itu Di dakang Ada uang itu 2.500.000 Yang 1 juta itu Itu uang terakhir bah Buat kebutuhan saya Yang 1.500.000 Dikasih sama si mamat Jadi saya bilang Saya ada 2 juta Yang 500 Bukan buat omos ya Buat bensin apalah Si Pak Johnny itu Diam dulu Yaudahlah Gak apa-apa Besok katanya Kamu hidup dulu disini Besok kita pergi Ke gunung Ngomongnya gitu bah Nah singkat cerita Besok bah Besok itu Saya berangkat Tapi si pak Johnny ini Gak ngejelasin Tentang syarat-syarat ritualnya Belum lah Belum Dia Gak ngejelasin Harus saja apa Enggak Cuman Jarak Dari rumah Pak Johnny ke gunung itu Kurang lebih sekitar 50 kilo bah Jauh itu Makanya saya juga Nyampenya malam Berangkatnya kan siang Naik mobil Nah nyampi disana itu Saya kira kan Kan dia bilang gunung ya Kayak Kayak tempat ritual tuh bah Saya kiranya Ternyata saya itu Disana Dibawa masuk ke gua bah Yang saya Emang belum pernah kesana ya Cuman yang saya Cuman yang saya Sering dengar Yang saya tahu Gunung itu Banyak yang suka muncak bah Nah pas kalah Saya kesana itu Gak Gak ketemu Sama yang muncak Terus pas saya tanya Sama pak Johnny kan Kita emang ambil jalur Yang gak dilewat Pemuncak Katanya Jadi saya diajak Naik gunung tuh bah Tapi bukan ke atas Kira-kira Ketengah-tengah lah Saya naik lah sama dia Biasa Pake baju biasa Cuman dia bawa ransel Gitu Saya naik Malem-malem tuh Jam tujuh lah Karena saya bawa jam juga Itu pas di perjalanan Si aman ya bah Cuman biasa lah Gelapnya itu Gelap luar biasa Saya itu dibawa Ke salah satu gua bah Kalau goahnya sih Gede ya Cuman Jadi kan Gimana ya bah Dari kayak dari Batu tuh bah Kayak dari batu-batu lah Tapi Kalau secara logika bah Kayak gak mungkin Disitu ada gua bah Soalnya ini kan Jalan ya Nah jalan itu Mentoknya langsung gua bah Tapi saya gak pikir panjang lah Yaudah lah emang Mungkin ini tempatnya Terus si pak Johnny ngomong Kamu kan tadi Minta kemarin Minta penglarisan Nah sekarang kamu ritual disini Ritualnya kayak gimana pak Ya kamu tapa aja disini Berapa hari Tujuh hari Saya kan kaget pak Wah Bentar dulu pak Kalau tujuh hari Kayaknya gak mungkin pak Kalau tujuh hari mati Saya bilang Si pak Johnny itu malah ketawa Tapi Senyum lah Tersenyum Kamu gak bakal mati Selagi saya masih ada disini Katanya Saya termenung Dutuh melongo Sebentar mikir Pak Pak Johnny Saya bilang Nanti saya makan Enggak pak Kamu hanya minum air Di dalam sudah ada sumber air Pokoknya Kamu jangan makan apa-apalah Karena emang gak ada makanan Nah saya bilang lagi Ah enggak ah pak Saya mati Nanti kamu gak makan Ya logikanya Bah Enggak makan sehari aja kan Lemes Apalagi tujuh hari Cuma makan air Dia bilang tuh sama saya Udah gini aja Saya itu ngomong Enggak mungkin sembarang ngomong Katanya Kamu itu gak makan Soalnya perut kamu Mau saya kunci Tapi saya gak ngerti tuh Apa yang dikunci Maksudnya apa Waktu itu kan Ya udahlah Intinya Saya mau pokoknya Tapi saya pastiin dulu Ini berhasil gak Pak Johnny Ini tergantung kamu Katanya Kalau kamu kuat Tujuh hari ya berhasil Ya udahlah Saya mau katanya Nah Sekitar Dia tuh Kayak Ngerekes Bah Ngerekes dulu disitu Sekitar 30 menitan lah Di luarnya sih Di pintu goanya Saya suruh tunggu Dia nyetel Kayak Dupa tuh yang panjang Sama bunga Kayak melati Pokoknya aromanya Wangi banget Udah 30 menit Buka baju kamu Katanya dia kan bangun Saya buka Baju saya Celananya jangan Yang dibuka Nah jadi si Yang dimaksud Di kunci itu Bah Saya gak tau ya Dia masukin apa Cuman Dari tangan Ini nih Tangan kiri ya Dia itu Megang perut saya Kan gini Jadi kan awalnya Perut itu lemes Tiba-tiba Pas dia Sentak Gini Jadi kenceng Jadi semacam Ya kenceng Malah Kayak gitu Kayak ada yang Sesuatu di dalam Berarti kan Iya Tapi bukan ada yang Masuk ya Jadi kulit-kulitnya Kayak tebal Nah Jadi saya tuh Kayak Ngerasain kuat lah Tapi cuman Darah perut Bahkan dingin pun Gak tembus Nah akhirnya Dia bilang Kamu cukup Tapa aja Disini Selama 7 hari Jangan pernah Buka mata Kamu Jangan Pernah Makan Kalau kamu Mau minum Pakai tangan Kanan Kamu Soalnya disini Katanya kan Saya belum masuk Banget ya Ada sumber air Bah Tinggal kamu gini Terus minum Sesukupnya aja Kata dia Pokoknya Kamu yakinnya Kamu kuat Kamu bisa Dan kamu Akan selamat Oke lah Saya percaya Tuh kan Ya Demi penglarisan Gitu intinya Akhirnya Saya masuk tuh Tapi sebelum Saya masuk Saya tanya dulu Pak Joni Selama saya Tapa Bapak gimana Ya saya disini Katanya Nungguin kamu Tapi saya di luar Gak mungkin masuk Bener pak Bener Katanya Yaudah lah Saya masuk kan Kedalam Agak dalam sih Cuman Kan Dari hutan itu Udah gelap bah Intinya gak ada Cehaya bulan lah Tapi pas masuk Agak dalam Entah ada apa ya Kayak keliatan tuh Remang-remang Kayak cahaya bulan Tapi gak ada cahaya bulan bah Kayak batunya Kelihatan Terus disitunya Udah disediain Tempat apa bah Dan disini itu Ada airnya bah Emang airnya jernih Banget Kelihatan airnya Padahal itu malem Kayak Kalau sumber airnya Kayaknya dalam sih bah Cukuplah gitu Soalnya mengalir kan Nah habis itu Saya tapan Dia pokoknya Dia itu Si pak Joni itu Gak ngasih tata caranya Gak ngasih mantra Gak ngasih sesajen Cukup Saya tapan aja Katanya Gini nih bah Tapanya Nah ginilah Selama tujuh hari Tahunya tujuh hari gimana Nanti saya yang Bangunin kamu Katanya gitu Nah akhirnya saya tapan tuh Tapi pas Saya tapan itu bah Kan gini ya Pertama Gini Saya itu kayak tenang banget bah Itu Kayak Angin itu ada Cuman malah ke angin sepoi-sepoi tuh bah Nah Mungkin itu Hari pertama ya bah Mungkin Saya gak Gak bisa ngitung Nah terus Selanjutnya itu Dari belakang Sebenernya gue masih dalam Cuman saya Di sebelah sininya bah Dari belakang itu Kayak ada suara Angin tuh bah Jadi angin keluar dari gue tuh Kayak Gitu bah Nah itu Tembak langsung Ke badan saya Sampai rambut saya kan Ketembak angin lah Intinya Tapi saya gak takut Waktu itu Saya gak takut Saya hirauin aja Pokoknya saya Rasaannya itu Baru tapa Baru tapa Saya itu Terus Angin itu udah pergi ya Kayak ada Sosok Tapi mata saya peram ya bah Sosok wanita Kayak gini bah Dia itu jalan tuh Jalan di Motorin saya bah Terus dia itu bersenandung Lagu Jawa bah Kalau Apa ya Kebayang tenggorokannya tuh bah Cengkokannya tuh kayak Kalau kelihatan Keliatan lah Tapi saya waktu itu Merembah Kalau wajahnya sih Sinden biasa Wajahnya cantik Matanya gede Itu lama Yang paling lama Itu tuh waktu hari itu Nah dia tuh pergi Saya tuh merasa haus bah Pokoknya kan gini ya Yang satunya harus gini Terus Saya ambil air tuh Ambil air Pas saya minum kan Satu Dua Tiga Jadi si air itu Kayak manis bah Jadi kayak Ada manis-manisnya tuh bah Lah sayang Bodo amat lah Saya terus Tapa lagi kan Intinya Yang saya rasain Selama Tapa itu bah Saya itu baru Tapa Saya itu baru Tapa Masih lama Itu yang saya rasain Lama Hening Waktu itu Setelah Minum kan Gak ada gangguan Apa-apa lagi Nah Pas saya Apa namanya Mungkin siang ya bah Mungkin Jadi si sorot Kan saya Arahnya ke matahari bah Keluar lah Intinya ke pintu gue Si sorot matahari itu Datang tuh bah Jadi keliatan kan Merah di mata tuh Cuman Hawa yang saya rasain itu Gak pernah berubah Dinginnya Kayak dingin malam itu kan Terus Anginnya Kayak angin malam itu Saya duduk juga Sebenernya Kalau pegel Enggak bah Cuman Perasaan saya Itu tadi Kayak baru Tapa bah Kayak sebaru sebentar lah Nah Akhirnya Saya itu bilang Lagi-magi malam lagi ya bah Pas itu Ada satu Kayak semacam Kaki bah Kaki serangga tuh banyak Tapi Melilit ke saya tuh bah Kesini kan Kalau dirasa-rasanya sih Itu kayaknya kelabang Tapi Segini bah Jadi badan saya tuh penuh tuh Sebenernya geli ya Geli Pas masuk sini kan Sini geli Tapi pas dia nyentuh perut saya Gak kerasa apa-apa Kayak kuat lah Perut saya itu Dia agak lama lah mungkin Buterkan ke badan Satu Dua Tiga puteran lah mungkin Hilang lagi Terus Yang dilihat lagi Setelah itu Sama saya Semacam Saya masih merem ya bah Kayak pocong bah Tapi banyak Jadi disini Yang paling jelas itu Di depan saya Sama di belakang saya Itu bah Si pocongnya Terus Kayak Mereka tuh Ngeliatin saya Dan Di sekitar-kitar gue Itu banyak banget Bah Pocongnya Ada yang wajahnya rusak Ada yang ininya kebuka Tapi mereka Cuma liatin Cuma liatin aja Kalau dari sosok-sosok Yang hadir ya Yang paling Kerasa itu Sama saya Maksudnya Takut lah Sosok wanita bah Sosok pocong Emang gak terlalu lah Sosok tinggi besar Juga ada Hampir 8 meter mungkin lah Yang paling takut Itu sosok wanita Rambutnya Acakan Tapi dia ngesot bah Tapi ngesotnya dia itu Jadi Lambat Banget Entah Anehnya juga Saya itu gak takut bah Pokoknya intinya tenang aja Nah Udah dari situ Biasa Cahaya ada lagi Gak tau itu Hari keberapa Hari keberapanya Pokoknya Ada satu malam Itu malam terakhir Malam terakhir Jadi Dinginnya itu Kayak udah Menusuk banget Kan tadinya enggak ya Terus Kayak perut saya itu Mulai kempes bah Maksudnya kempes tuh Lemes lagi tuh Nah Pas saya Merasa lapar Saya udah gak mau minum tuh Saya pokoknya pengen makan Tiba-tiba di pundak saya itu bah Ada yang Pluk jatuh Tapi jatuh itu dia Kalau Kalau batu kan Teg jatuh bawah Ini emang gak bah Saya itu nyangkanya saya Wah ini burung Kata saya kan Ini burung Lah udahlah bodo amat Saya lapar Kata saya Dia gak pergi-pergi tuh Gak lama kemudian Saya dibangunin Sama si Pak Joni itu Bangun Dari sini Dari pundak nih Yang kiri Bangun-bangun katanya Pas saya bangun Pokoknya mata saya itu Kayak bercahaya bah Kayak Ya mungkin Tujuh hari ya Emang Tujuh hari Enggak Liat matahari kan Pas Bray Pas buka itu Kayak terang banget Padahal malam lagi itu Udah dari situ Saya langsung Lihat kesini Ternyata disini Bukan burung Mbah Monyet Ternyata Nah dari situ kan Tapi dia Pas saya lihat gini kan Dia monyetnya itu Lihat saya bah Tapi dia diem aja Saya juga Ah bodo amat Saya udah gak mikir apa-apa Saya bilang sama si Pak Joni Pak Saya lapar pak Saya mau makan Mau keluar Dingin pak Udah ayo kita makan Di luar Ternyata Si Pak Joni itu Saya gak tau ya Dia Tujuh hari apa ya Enggaknya Di nungguin saya Banyak tuh bah Sampah-sampah makanan tuh Di situ Ya bekas dia makan kali Banyak lah itu Oh berarti emang Dia nungguin saya Tujuh hari kan bah Nah udah itu Saya makan kan Saya makan Saya itu baru sadar bah Jadi si badan saya itu Udah Kayak ada lumut-lumutnya bah Lumut lah Udah kotor lah Kan saya gak pakai baju Bah Pak Kisahana doang panjang Oh berarti emang Saya udah tujuh hari Meskipun saya Ngerasanya itu Enggak terlalu lama lah Nah Si monyet itu Masih ada Si monyet itu Terus saya nanya Pak Joni Pak Kita pulang kapan Nanti besok Nanti besok aja Katanya nunggu terang Tuh saya udah bikin tenda Emang bener ada tenda disitu Cuman agak jauh Terus Saya mau tidur lah Saya gak boleh mandi nih pak Nanti aja mandinya di rumah Tapi pak Ini monyet Nah apa pak disini terus Saya bilang kan Nah itulah rezeki kamu Katanya Maksudnya gimana pak Pokoknya Itulah pokoknya Singkatnya itu yang kamu dapat Dari sini Itu yang akan menjadi penglaris Buat kamu Saya kan Masih heran ya pak Ini tuh Apa harus saya pelihara Apa harus saya biarin Apa Harus apa gitu kan Tapi gara-gara Saking capainya itulah Udah lah Saya tidur aja Tetapi pas saya tidur ya Kan tendanya kan Cuman satu ya pak Si pak Joni itu Gak tidur di tenda Di luar Entah dia ngejaga Atau gimana Pas saya tidur Si monyetnya itu Ikut tidur Maksudnya Turun tuh pak Turun ya Tadinya kayak gak gerak Tuh dari pundak saya itu Nah Udah gitu Singkat cerita Gak terjadi apa-apa lah Besoknya Pagi mungkin Jam 8 lah Jam dipakai lagi sama saya Si monyet itu Udah nungguin saya pak Kayak kan saya masih tidur Dia tuh udah Berdiri tuh Duduk lah Duduk di samping saya Monyetnya sih kecil Kayak anak monyet Cuman dia itu Gak bersuara Gak buka mulut Cuman melong aja pak Tapi gak gak serem juga Kayak monyet biasa Akhirnya Pas saya bangun kan gini Si monyet itu langsung dari tangan tuh Yang kanan Langsung naik lagi kesini Saya kan udah denger dari si pak joni semalam Yaudah Udah itu saya pulang Pulang Lanjut ke rumahnya pak joni Nah di rumah pak joni Barulah pak joni menceritakan Katanya Si monyet ini Sebagai penglaris yang pertama Yang kedua Kan saya dagang ya Kalau saya dagang Si monyetnya harus dibawa pak Nah saya kan Pak joni Ini gak mungkin Kalau saya bawa pak Soalnya nanti Ya entah Ibaratnya Para pelanggan Memikirnya Gak higienis Atau apalah Kan entah Takutnya dia berak Takutnya bulunya Kena Ini kan Basuh saya kan Gimana dong pak Pak joni itu Malah senyum Sama saya Udah Kamu tenang aja Jang Katanya Gak semua orang Bisa lihat Monyet kamu Kata pak joni itu Saya masih bingung Cuman setelah Kejadian yang saya alami ya Dan saya juga Membuktikan Bahwa benar Saya itu tujuh hari Karena lihat HP tuh Bah Yaudah lah Saya gak pake Apa namanya Gono gini lagi Saya langsung percaya aja Ini syaratnya apa aja Pak joni Ini gak ada syaratnya Kasih makan Satu hari Pisang yang gede tuh bah Pisang raja Satu hari sekali Terus Kalau bisa Sediain kandang Tapi kayak kandang burung bah Nah simpen dia disitu Jangan di luar Simpennya Di dalam Kata dia Terus kalau dagang Yaudah Kalau dagang Dia itu Pasti bakal ikut Katanya di pundak Kanan kamu Dia gak bakal ngapa-ngapain Cuma ikut doang Kata pak joni Akhirnya saya pulang Kan Saya pake motor Kan saya pake motor Si mamat ya Itu si mamat ya Kan pas Buka hp tuh Saya belum Hidupin data ya bah Pas saya pulang Dia itu Wajahnya kayak sedih bah Kamu kemana aja Katanya Saya kira kamu hilang Kata si mamat Ini udah 7 hari Hampir 8 hari lah 8 hari lebih Kamu gak pulang-pulang Katanya Ya juga ya Saya bilang Kenapa saya gak ngabarin Si mamat Pas mau sebelum ritual Sama sudah ritual Saya gak mikir kesana sih Kalau untuk orang tua saya Kan ya pada jauh Bah lah Kan saya bukan asli orang sini Ya Jauh lah intinya Mereka taunya Saya kerja lah Untuk keluarga saya Nah kalau si mamat kan Tahunya saya ritual Takutnya katanya Kamu apalah Yang aneh-aneh lah Celaka lah Terus saya bilang Mat saya berhasil Kata saya Berhasilnya gimana ritualnya Terus saya Si mamat tuh Mat Kamu lihat gak ini apa Mat Apa katanya Ini yang ada di Pundak saya Itu bener-bener bah Itu waktunya kan Siang hari Si mamat itu gak ngeliat Padahal monyet Itu jelas banget Yang pertama jelas Saya lihat Yang kedua Kerasa bah Nempel tuh Dia tuh kerasa Tapi si mamat Gak lihat apa-apa Terus saya bilang Yaudah lah Kalau kamu gak liatkan Intinya saya Dapat penglarisan Terima kasih Mat kata saya Ini kunci motor Kamu Terus kan Karena uang saya Ini segope Ya saya penyam lagi 500 Menyambung lagi Mat biasa Kata saya Akhirnya dikasih Singkat cerita Saya mikir Saya langsung pulang Ya bah Habis dari si mamat Kebetulan rumah saya Agak jauh sih Dari dia Saya mikirnya kan Wah Saya udah Minggu nih Gak dagang Nanti langgan-langgan Saya pada Gak ada kan Kiranya saya pindah Atau kemana Saya mikirnya Wah Pasti bakal susah nih Cari pelanggan Gitu kan Tapi pas saya dagang Tapi pas saya dagang Kan saya kalau dagang Dari jam Sembilan pagi Bah Sembilan pagi Sampai sore Kadang sampai malam Saya berangkat tuh Jam sembilan Udah saya siapin Semuanya Eh Baru juga saya keluar rumah Bah Itu udah ada tiga loh Pembeli Bah Padahal kan Itu masih pagi Bah Biasanya kan Kalau pagi Jarang yang beli Saya Dapat tiga Terus Saya agak jauh lagi Dapat lagi tiga Sebelum jam satu Itu bah Udah habis Dari dengan saya Habis Iya udah habis Nah Habis dari situ kan Saya kan Uangnya tuh Dapat banyak tuh kan Kalau habis kan Dapat banyak Ini kok bisa habis Kayak gini Saya belum Kalau saya bosi monyet kan Buat penglaris Akhirnya Saya tuh dagang lagi bah Jam dua tuh Jam satu Sebelum Jam satu kan Sebelum jam satu habis Jam dua tuh Saya siapin lagi Buat dagang Tapi gak banyak lah Sedikit Nah Saya dagang lagi Nah Itu jam empat tuh Udah habis lagi bah Sempat sore itu Iya Jadi Satu hari itu Saya dagang dua kali tuh Habis bah Saya heran kan Tiba-tiba Saya liat ke kanan Oh iya ya Kan saya bawa ini kan Gitu Nah Akhirnya berjalan lah tuh Tiap hari itu Saya enggak lah Tiap hari Enggak dua kali dagang bah Cuman si porsinya Saya banyakin Si porsinya dagangannya tuh Tapi itu selalu habis Kalau enggak jam satu Paling-paling lama itu jam tiga Udah habis semua Udah habis semua Dan itu Anehnya itu bah Orang-orangnya itu Rubah-rubah yang beli Jadi Bukan pelangi tetap saya bah Nah Akhirnya Dapat Sebulan Dua bulan tuh Tiba-tiba Saya itu Udah beli motor bah Nah Saya itu Enggak ngitung Pendapatan saya berapa ya Terus Pengeluaran saya berapa Tapi dua bulan loh bah Saya udah bisa beli motor Baru lagi bah Motornya Enggak Enggak kredit lah Cash Nah udah dari situ Udah beli motor kan Saya beli lagi HP Beli HP sampai dua loh saya Saya heran bah Kok Ini saya Uangnya kayak Enggak habis-habis Gitu kan bah Sampai ke bulan ke enam tuh bah Saya hampir-hampir mau beli mobil bah Terus Si monyetnya juga Selama enam bulan ya bah Di saya Iya ngapa-ngapain bah Biasanya kan Kalau Ya saya denger-denger cerita kan Nonton juga mengulas malam Orang pesugihan itu kan Diteror apalah Enggak tenang Saya enggak bah Enggak di itu Enggak ada sosok Enggak diteror Tidur nyenyak Makan kenyang Uang banyak Dan Si monyetnya juga Ya kalau Pergi dagang Saya bukakan Sangkarnya Dia naik Naik Iya Kalau udah beres kan Saya buka lagi Dia otomatis masuk Tidur langsung masuk Iya Makannya dia Dikasih makannya malam Yaudah Dia enggak Enggak bersuara Buka mulut aja Kalau makan bah Si monyet itu tuh Akhirnya Saya itu Di bulan ke delapan lah Kalau enggak salah Saya enggak jadi beli mobil bah Karena Saya belum bisa bawa mobil itu Ribet lah Kalau menurut saya beli motor aja Saya dua bah Nah Akhirnya di bulan ke delapan itu Saya Mulai merasakan bah Yang namanya banyak uang Tapi enggak bahagia Uang saya itu Kalau Mungkin ya Kalau di tabungan itu kan Kan udah dipakai beli motor Segala macem lah Adalah bah Seratus juta bah Itu juga saya bikin Bikin rekening dadak Itu enggak halal bah Meskipun dalam artian Saya itu enggak mengorbankan siapapun Saya bertanya-tanya loh Sebenarnya Apa yang kurangkan dari kehidupan saya saat ini Uang ada Motor ada Intinya itu bener-bener Masjaya lah bah Saya curhat Itu pokoknya Berat delapan bulan itu ya Saya enggak pernah main sama si mamat tuh Si mamat ada WA Kemana aja kamu Enggak pernah main Katanya Cuman saya kayak males tuh bah Ketemu dia Tenggak tahu sebabnya apa Tapi pas hari itu Nah saya main lah Sama si mamat Main saya ke rumahnya Saya cerita Tapi saya enggak cerita ya Punya monyet Melaris Mat Sekarang dagangan saya udah laris Sekarang saya udah punya banyak uang Kayak kamu mat Cuman mat Kamu pernah enggak mat Ngerasa banyak uang Tapi enggak bahagia Terus mat bilang Kamu lupa ibadah kali Bener sih Emang bener apa yang dibilang sama si mamat Yaudah lah Mat saya pulang Soalnya saya enggak nemuin solusi bah Si mamat itu Nah pas saya pulang itu Saya baru sadar bah Ternyata si monyetnya itu Jadi hitam bah Oh tadinya putih monyet itu aja Bukan putih Abu-abu Dan yang kedua itu Saya bener-bener Entah Apa ya dibutakan oleh uang atau apa Dia itu pernah berak bah Enggak pernah buang air kecil Kandangnya itu Dari pertama ya Saya baru ingat hari itu Sampai Ya jadi hitam itu Semuanya Tapi masih hidup kan Kandangnya itu Cuman penuh debu doang Enggak ada berak Dan saya juga ingat Saya enggak pernah bersihin berak Ini monyet kan Saya enggak pernah bersihin air kecilnya Dan monyet ini enggak bau bah Dia enggak mandi kan 8 bulan lah 8 bulan lebih Udah dari situ Saya itu Ngeliat si monyet itu Yang jadi hitam bah Kayak takut bah Jadi dirumah itu Nah mulai dari situ tuh Hari itu tuh Malemnya dirumah itu Saya kayak enggak sendirian Bah Kayak setiap saya mandi Makan Bahkan saya kan sholat ya Selalu ada sosok Jelas banget ya Saya Ngeliat pake mata gitu bah Tapi samar Dia itu wanita sosoknya bah Di kiri saya Kalau monyet kan kanan Sosoknya itu di kiri saya Selalu di kiri saya Di kamara bandi Bahkan dari siang bah Dari siang itu kelihatan bah Jadi Saya itu selalu ngerasa was-was bah Dan entah kenapa Di kosan saya itu kan Kontrakan saya itu Kayak rame bah Nah udah dari situ saya panik tuh Saya kan emang penakutnya bah Orangnya Apa mungkin ini udah Waktunya kan Kan saya mikirnya Apa Jangan-jangan saya mau jimbang Ini lagi kan Mau diambil sama mereka gitu kan Saya Berangkat lagi tuh bah Besoknya ke pak joni Sendiri Gak sama si mamat Pake motor saya Pas saya masuk Biasa Luksalam Assalamualaikum Pak joni nya ada Dia masih sehat Biasalah Oh kamu katanya bro Ngeri balik lagi Iya pak Ada apa kamu balik lagi Ini pak Saya tuh mau nanya pak Saya ceritain tuh Dari awal sampai akhir Tentang si monyet Tentang si sosok Perempuan itu pak Si pak joni itu Agak heran Masa sih katanya Ada yang ganggu Iya pak Gini ya Ngeri ya Saya itu Kan kamu lihat ya Waktu di pintu gua tuh Saya ngerekes Saya itu perjanjian dulu Ngeri Sama makhluknya Kalau mau Pesugihan yang tanpa resiko Saya bilang Dan makhluknya itu Menyetujui Ngeri Nah Saya maunya kayak gitu Karena kamu itu temennya si mamat Saya kenal sama si mamat Sebenarnya katanya Saya kenalnya sama orang tuanya Coba saya berhutang budi Itu sama orang tuanya Saya gak mau temennya itu Ya istilahnya jadi tumbal lah Makanya saya carikan yang tanpa tumbal Tapi kalau udah kayak gini ceritanya mat Eh sorry Ngeri Itu Kayaknya udah gak Lajim lah Istilahnya udah Harus dipulangkan Ngomong sepak joni Apanya yang dipulangkan pak Ya monyetnya Besok kita kesana Kamu banyak berdoa aja Semoga gak terjadi apa-apa Pak joni bilang gitu tuh bah Akhirnya Saya terus kepikiran nih Apa Bener ya malamnya tuh Saya mau dijadikan tumbal Saya gak ngeri-ngeri juga ya bah Akhirnya disitu saya sholat lah Saya berdoa Ya Allah Saya menyesal gitu kan Tapi Tetep bah Dalam hati saya Saya itu gak Merasa menyembah siapapun bah Gitu Cuman ya mungkin Saya salahnya meminta Bantuannya kemahluk yang seperti itu Kemahluk itu Ya Saya pengen install istilahnya Akhirnya Gak tau ya Dari Kan saya tidur di Kamar tamu lah Mungkin istilahnya Dari kamarnya pak joni itu Terdengar suara Kayak dia Baca mantar kejauhan Kalau kejauhan Saya gak tau ya bah Cuman kayak ada bahasa-bahasa jawa lah Lama itu bah Saya dengerin kan Dari jam 12 Sampai jam 2 Saya gak bisa tidur Dia terus baca mantra Pikir saya Apa Emang seberat itu kan Memutusnya Maksudnya kan Soalnya kan Saya hanya tapa Gak ada Persyaratan yang aneh-aneh Kok sampai harus Lama gini Gitu kan ritual Pemutusannya Saya taunya ritual pemutusan Akhirnya Udahlah Jam 3 Ngantuk Saya tidur Subuh itu Subuh itu Dibangun lagi Sampai joni Bangun katanya Kita berangkat sekarang Ya udahlah Saya berangkat tuh Sama pak joni Ke rumah saya bah Nah di rumah saya itu Pas saya masuk rumah bah Rumah saya itu udah Acak-acakan Sebelum saya masuk ya Sebelum saya masuknya itu Pas mau buka pintu bah Krek kan Kayak ada suara monyet banyak Kayak Ki-ki-ki-ki-ki Gitu bah Di rumah itu Nah saya kan Heran ya Apa monyetnya lepas Atau gimana Tapi ini kayak banyak Terus pak joni bilang Udah buka aja Dari Saya buka Gak ada monyet Monyetnya masih dikandang Kan di ruang tamunya Cuman Kursi saya kebalik bah TV saya jatuh Sampai pecah tuh Pot saya rusak Pot Kecil-kecil tuh Terus Kayak baju saya Yang di dalam kamar tuh bah Kayak berserakan keluar Tapi Saya kaget Tapi pak joni gak kaget Udah katanya Monyetnya dimana Kata pak joni Pak Monyet kan itu pak Saya bilang Mana Tuh di atas Dri Jujur aja Saya merinding bah Jujur aja Saya gak bisa lihat monyet Kamu Katanya Kayaknya ini udah Bener-bener Apalah di luar perkiraan saya Kata pak joni Berarti monyetnya Kalau kandangnya kelihatan Berarti monyetnya Dalam kandang Dri Iya tuh Di atas Ambilin Dri Pas saya mau ambil ya bah Oh itu bah Keras bah Padahal itu gak kalah Apa-apa bah Nah udah dari sana Kata pak joni Udah saya aja yang ambil Pas pak joni ambil tuh Ya bisa bah Dengan mudah lah Intinya Dengan mudahnya Tanpa ada halangan Terus pas saya bawa keluar Eh pas pak joni bawa keluar tuh Si monyetnya sama sangkarnya kan Dibawa keluar Kamu tutup pintunya Dri Dia bilang Pas saya tutup ya Mau saya kunci Karena mau pikirnya Berangkat lagi tuh bah Kesana Aku gunung Jangan di kunci Katanya Kamu buka lagi pintunya Pas saya buka Itu saya kaget bah Rumah saya yang tadinya berantakan Udah rapih Saya kan heran ya Heran Merinding Ngeri kan Apa yang tadi saya lihat Ilusi kan Atau gimana Wah intinya Saya gak mau lagi lah Saya pengen cepat-cepat beres Saya tuh Dalam hati tuh bah Terus pak joni juga bilang Udah di Tutup lagi pintunya Kita perangkat kesana Sekarang Katanya Naik motor kamu ya Akhirnya berangkat lah Saya Biasa pintu rumah di kunci Berangkat kan jauh ya bah Kita nyampe tuh malam lagi bah Malam nyampe Tapi yang anehnya itu Si pak joni itu kan Kita nyampe di gunung ya Biasa di bawah lah Baru di bawah Belum naik Kamu tunggu disini Nri Katanya Jangan ikut naik Waduh pak Saya takut pak Ini kan udah malam pak Dingin juga Bapak gak bawa tenda Bawa tenda gimana Bawang tadi kita gak bawa apa-apa Iya juga ya pak Aduh Gimana ya pak Udah kamu tunggu aja disini Jangan kemana-mana kamu Motornya jangan dibawa pulang Kata dia Bapak mau kemana Saya mau kembaliin ini monyet Kata dia Yaudah lah Saya tunggu aja disini Jangan lama ya pak Ya paling-paling Saya kembalinya besok Ya Allah pak Ya gak mungkin lah Saya tunggu disini Takut Pokoknya Nri Gini aja ya Kalau kamu pergi Saya mati Katanya Yaudah deh pak Saya tunggu aja disinilah Bismillah Kata saya Yaudah nih Jangan kemana-mana Kan Bawa lampu tuh bah Biasalah lampu Pake powerbank itu kan Bawa dua tuh Memang saya selalu bawa kan Kalau buat dagang malam Di motor Terus Satunya dikasihin ke pak Johnny Satunya dipegang saya bah Nah udah dari situ Saya nunggu tuh bah Dia baru aja dia Sekitar kan ada jamnya 30 menitan Itu kayak Hawa tuh udah berubah bah Kayak banyak Yang datang tuh Kayak banyak suara Dari kanan kiri tuh Ngeliat pohon kan Yang besar Angin juga Kerasanya kan bah Wah udahlah Saya Gimana ya Mau tidur Dimana Mau Diam dimana Soalnya itu Jangankan saya mau tidur Atau mau nyender Saya lihat pohon aja Takut Soalnya gede bah Pohonnya itu Akhirnya Saya diem aja lah Diam Saya silahkan Saya diem Gak bilang Gak ngomong apa-apa Ngelakuin apa-apa Saya peram aja bah Gak taunya Pas saya peram itu Ternyata saya tidur Bah Nah saya itu Dibangunin sama Suara ajan subuh Bah Waktu itu Pas suara ajan Bangunin saya Di depan saya itu Dari kejauhan tuh Pak Johnny itu Datang tuh Tapi Kayak Saya lihatnya tuh kan Saya bangun gini bah Remang-remang tuh bah Jadi kayak Dia itu seakan-akan Dari yang tadinya Wujudnya pudar Terus semakin Padat tuh bah Nah yang saya lihat tuh Tapi Saya gak takut bah Waktu itu Nah Udah dari situ Pak Johnny itu bilang Sekarang kita pulang Katanya Udah beres Pak Johnny bilang gitu Bener ini pak Gak bakal ada dampak Apa-apa lagi Bener Cuman Cuman Ya sekarang Penglaris kamu udah hilang Katanya gitu Akhirnya Pulanglah kami itu Tapi kita pulangnya Jangan ke rumah saya Ketep aja Ketep aja Kemana pak Kita ke rumah kamu aja Saya mau nginep aja Di rumah kamu Tiga hari Ketep aja Pak Johnny tuh Akhirnya Pak Johnny itu nginep Di rumah saya Sampai rumah kan Biasalah Ya dia Apa Makan segala macem Biasa di rumah saya Enggak Nguririn enggak apa Maksudnya Enggak ritual Itu bah Terus saya Di hari keempat itu kan Jenyir tiga hari ya Saya di hari keempat itu Masih pengen ditemuin Pak Saya takut pak Bapak disini ajalah Dua hari lagi Lima hari kat saya Yaudah ya Ketep aja Untungnya dia baik pak Nah akhirnya Di hari keempat itu Saya tanya Pak Sebenernya Bapak itu yang Kemarin itu ritual apa sih pak Saya Ya Saya itu jujur aja ya Kalau sama orang lain ya Saya enggak mungkin cerita Dan saya enggak mungkin peduli Ini kamu temennya si mamat Sekali lagi saya bilang Saya itu memutus perjanjian kamu Perjanjian yang udah kamu buat Dan harta yang kamu dapat Enggak akan hilang Katanya Dengar ya Dengar ya Kalau saya enggak ngelakuin kemarin Sebenernya kemarin itu juga beresiko Kata pak Johnny Saya itu hampir-hampir Nyawa saya mau hilang Kata pak Johnny Soalnya si sosok yang disana marah Cuman saya juga marah sama mereka Saya minta Yang tanpa tumbang Mereka malah mau manggil Ngambil nyawa kamu gitu kan Saya marah lah Saya juga merasa bertanggung jawab Sama si mamat Gini aja Neri Kamu jangan cerita sama si mamat ya Masalah ini Ya pak Saya bilang Saya enggak bakal cerita apa-apa Saya juga malu sama dia Kata saya Ya udah Gini aja Neri Dia bilang gini aja lagi nih Banyak tuh dia bilang Kamu ini Kan mempekerjakan saya Istilahnya kemarin Pakai jasa saya Itu enggak gratis sendiri Bilangnya gitu Saya juga kan masih ada uang kan Kan saya tenang lah Uang saya Enggak hilang kan Bapak mau apa Bilang saya gitu Saya mau motor kamu aja tuh Yang N-Mac Katanya Ya udahlah ambil aja Saya mau tinggal beli lagi Kata saya Terus Saya nanya tuh Sama dia lagi Pak Tapi ini bener pak Enggak ada dampak Apa-apa Enggak ada Percaya sama saya Ya kalau ada dampak Ini kan motor Kamu belinya dari duit itu kan Iya Yang mana mungkin saya ambil Katanya Oh iya pak Yaudahlah pak Makasih ya Ya akhirnya Ya sampai sekarang bah Alhamdulillah saya Enggak ada apa-apa Cuman motornya saya jual Takut Masih jual Iya bah Nah ini mas Andri Dari sobat mula semalam Ini bukan penasaran Ini mas Andri Atas ya upaya lah ya Jerih payah mas Andri sendiri Sampai istilah Mencari sesuatu Dalam tanah kutip ya Misalnya menyalahin aturan Kalau ada dari Sobat mula semalam Yang bertanya mas Andri Gimana itu Jadi kalau dari saya gini Bah Saya sendiri ya Yang ngalamin itu Takut bah Dan saya itu Enggak pengen Orang lain itu Ngalamin apa yang saya alamin Meskipun Dalam tanda kutip Dapat uang banyak Itu aja Kalau selamat Saya ajakan Pak Joni bilang Kalau bukan sama kamu Saya bodo amat Katanya Nah kalau dari Sobat mengulas malam Ada yang nanya Alamat Atau apalah Percuma Tidak bakal saya gubris Tidak bakal saya kasih tau Pesugihan itu Intinya perjanjian dengan Makhluk jin itu Salah Mau caranya seperti apapun Salah bah Terus harta yang didapat Itu juga ya Saya ngebahagia bah Dan sekarang Ya saya alhamdulillah Udah gak dagang bah Tapi ya Saya perilain aja ya Alhamdulillah Uangnya lebih berkah Dan lebih bahagia bah Lebih tenang lagi Ke atas itu Baik Mas Andri Terima kasih ini ya Atas waktunya Sudah berbagi Satu kisah pengalamannya Untuk Sobat mengulas malam Baik Sobat Apa yang diceritakan Mas Andri Kita bisa ambil Satu hikmahnya Tetaplah Kita sebagai manusia Ihtiar itu Sesuai dengan Sesariah Sesuai dengan Apa yang telah Allah gariskan Usaha Wajib tentunya Dan juga diimbangi Dengan doa Insya Allah Allah akan Menurunkan Rezeki yang Merkahan dan Merokah Ingat Sobat Jangan pernah takut Jin dalam bentuk Apapun Geprek dengan Keimanan dan Ketakuan kita Kepan Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat Sobat Kamu tidak sendirian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai Terima kasih telah menonton Terima kasih.